Familiar dengan sosok yang satu ini? Ya, dia adalah Luis Mila yang saat ini melatih tim Liga 1 Indonesia Persib Bandung. Luis Mila juga pernah menjadi pelatih tim masih Indonesia. Jadi buat kalian para pecinta sepak bola Indonesia pastinya udah familiar lah ya. Udah gak asing lagi sama sosok yang satu ini. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya dengan judul konten ini. Apa sih hubungannya Luis Mila, Piala Dunia U20 dan juga Kawasaki? Bentar, bentar. Ini maksudnya Kawasaki merek motor itu? Oke, sabar ya. Semuanya akan gue jelasin di Time Out kali ini. Piala Dunia U20 pernah digelar di Mesir pada tahun 2009. Dan ketika itu Luis Mila masih menjadi pelatih tim nas Spanyol U20. Mungkin kalau saat itu gue adalah fans tim nas Spanyol, mungkin gue akan berhadap banyak sama anak asu Luis Mila. Kenapa gitu? Nih, gue ceritain ya. Di Piala Dunia U20 2009 itu tim nas Spanyol U20 tergabung di dalam grup B. Dan di laga pertamanya, mereka berhasil meraih kemenangan dengan skor besar yaitu 8-0. Bayangin aja, 8-0. Spanyol yang saat itu diperkuat oleh Tengger Aspini Keta, Dani Parego, Jordi Alba, dan juga Ander Herrera berhasil mengalahkan tahi tim dengan skor yang sangat fantastis. Keraihan itu menurutkan rekor baru sebagai kemenangan terbesar yang pernah diraih oleh tim nas Spanyol U20. Yang mencetak gol itu ada Aronigas yang pernah membela Klub Malaysia Johor Darultazim atau JDT. Lalu ada Emilio Enzue yang merupakan pemain jebolan Akademi Mallorca. Lalu ada Fran Merida yang pernah membela Barcelona dan juga Atletico Madrid. Lalu ada Kike yang pernah membela Klub Liga Inggris Middlesbrough. Dan Ander Herrera yang pernah menjadi pemain MU dan PSG. Oke, lanjut ya. Di laga kedua grup B, pasukan Luis Mila juga belum kebobolan. Spanyol berhasil menang dengan skor 2-0 atas Nigeria. Dan dua gol kemenangan Spanyol dicetak oleh Fran Merida. Di laga ketiga, Spanyol juga belum kebobolan. Aronigas dan juga Ander Herrera berhasil mencetak gol lagi. Dan satu gol sebelumnya dicetak oleh Dani Pareho. Masih ingat kan sama Pareho ini? Ia merupakan gelandang yang pernah membela Klub Besar Real Madrid. Dan sampai sekarang masih bermain kok, belum pensiun. Saat ini ia membela Klub Villarreal. Tiga kemenangan tanpa kebobolan, ya otomatis menjadikan tim Spanyol U20 ini sebagai juara grup B. Dan lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U20 2009 di Mesir. Dan siapa kelawan mereka? Jawabannya adalah Italia. Saat itu Italia hampir aja nggak lolos dari fase grup. Italia lolos dari grup A setelah mereka keluar sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik di fase grup. Pasukan Francesco Rocca itu bahkan sempat kalah dengan skor 2-4 dari sang tua rumah Mesir di grup A. Jadi ya wajar dong ya, kalau di babak 16 besar itu, Spanyol lebih diunggulkan daripada Italia. Eh, tapi kenyataannya, pasukan Luis Nilo harus angkat koper lebih dulu karena Italia berhasil mengalahkan mereka di babak 16 besar dengan skor akhir 3-1. Jadi masih ada yang nanya ya, apa hubungannya sama Kawasaki? Nah, jadi Kawasaki itu merupakan julukan untuk pelatih timnas Italia U20 saat itu Francesco Rocca. Tapi kenapa julukannya malah merek motor Jepang? Padahal kan dia orang Italia. Kawasaki menjadi julukan Rocca karena dulu saat ia masih aktif menjadi pemain, ia dikenal sebagai seorang back kiri yang cepat, enerjik dan juga memiliki durabilitas yang bagus. Jadi mungkin karena kelebihannya itu, kualitasnya disamain deh sama merek motor Kawasaki itu. Tapi sayang, karirnya Rocca sebagai seorang pemain bisa dibilang singkat banget. Karena ia akhirnya persiun di usia 27 tahun dan alasannya ya itu karena cedera yang terus ia alami. Nah, jadi itu dia ya guys hubungannya. antara Louis Mila, Piala Dunia U20 dan juga Kawasaki. Nantikan ya, kisah-kisah menarik selanjutnya hanya di Time Out. Kita jumpa.